Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta hadir belajar. Salam satu sama terhubung. Salam satu sama terhubung. Gresik, Solok, Sumbar terhadir. Bismillahirrahmanirrahim. Garut hadir. Mohon izin saya bukanya dari e-cam ini. Tidak tampak namanya. Jadi harus buka dari Facebook khusus. Kalau ingin nampak namanya satu persatu. Coba saya ikhtiarkan buka dari Facebook. Biar bisa. Oh ini ada. Sebentar. Baik. Baik. Ayahbun dan Rahmanikum Allah. Semoga hari ini Allah berikan keajaiban. Pada kita semuanya. Kalaupun hari ini ada yang diberikan ujian. Semoga ujian itu bagian dari tanda cinta Allah. Karena itu ada bagian buka sorbet yang Allah akan titipkan. Permen marisnya segera insyaAllah. Amin ya Rabbul Alamin. Baik. Boleh tetap khusus udon sama Allah SWT. Baik. Sudah bisa connect dengan Facebook. Bu Triwardana. Bekasi Timur hadir. Komalaca. Alhamdulillah. Suman dan hadir. Alhamdulillah. Baik. Terlalu bersama kita 66 sahabat. Insya Allah di syurga semuanya. Amin ya Rabbul Alamin. Kita mulai dengan cermin Najib. Yang disampaikan Ustaz Nasrullah. Belum membukanya dengan sebuah kalimat yang sangat menok bagi saya. Cermin dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang kita tidak sukai. Hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Bisa jadi seperti itu. Kenapa ketika kita bercermin bangun tidur. Apalagi kalau kita bercermin. Eh ternyata ada belek di sana. Eh ternyata ada yang kurang bagus di sana. Maka di situ mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Tapi dari yang tidak kita sukai ketika kita melihat air di diri kita. Maka apa yang kita lakukan? Kita mempersihkannya. Kebayang kalau kita tidak pernah bercermin. Oh iya dasyat. Maka kita di sini akan belajar tentang pola. Sebuah pola-pola dalam mengenal rezeki. Salah satunya pola dengan apa namanya? Belajar dengan cermin ajaib ini. Bapak-Ibu kalau misalkan saya tanya. Saya punya angka misalkan. Angka 2. Terus setelah 2 kita punya angka 4. Setelah angka 4 sebelahnya ada 6. Setelah yang lagi ada 8. Setelah 8 ada 10. Titik-titik. Maka angka setelah 10 kira-kira apa? 2, 4, 6, 8, 10 titik-titik. Boleh tulis di komentar? Boleh ketik? Kira-kira angka berapa yang selanjutnya? Ya betul. Angka 12. Alhamdulillah Bu Siti Radia. Nah kita harus melihat pola-pola dahulu. Pola-polanya apa? Bagaimana sih kira-kira ketika akan memberikan rezeki dan sebagainya? Kita belajar polanya itu. Kadang kita polanya gak connect dengan polanya Allah gitu kan? Maka sambungan dulu pola kita dengan polanya Allah. Pahami sudut pandang Allah. Maka kita belajar ada hadis, ada sirah, ada tafsir sebagainya. Itu kita sedang belajar bagaimana memahami ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu? Iya, buku malah aja ya Pak Andi. Alhamdulillah. Nah kita belajar pola-polanya Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita mendapatkan bungkus permain disampaikan usaha tanpa sholah disini. Maka kita belajar ilmu paradok of candy. Iya, insya Allah. Ketika belajar kita mendapatkan ujian dari Oswana wa ta'ala, kita harus memahami. Aduh kok dapat ujian, kenapa saya, kenapa bukan orang lain gitu kan? Karena Allah sebenarnya ingin memberikan, ketika ngasih bungkus permain, yaudah Allah akan ngasih permainnya. Terus kapan dapat permainnya? Ya tunggu dulu gitu. Kemuliaan itu kadang, ya bukan kadang ya, hampir 100% berbanding lurus dengan ujian yang diberikan. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, orang yang paling banyak ujiannya dalam kehidupannya adalah para Rasul. Setelah itu para ambia, setelah itu para solihin, 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 solihin selanjutnya. Ujiannya banyak-banyak banget. Maka ketika kita berbicara tentang ujian dan sebagainya, wih ketika kita diuji kemungkinan kita akan naik kelas. Kalau kita naik kelas, grade kita nggak di level SD lagi. Grade kita mungkin bisa jadi nggak level 1. Kita udah naik ke level 2. Ada ujian di situ. Ada di sini yang pas lagi malam ujian bahagia, jarang sekali. Ketika ujian datang, biasanya yuk stress gitu ya. Belajarnya abis-abisan, makan mungkin akan berkurang. Mereka ajak jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan yuk. Nggak mau. Ini besok ada ujian. Fokus kita. Ya mungkin bisa jadi sisi lain kita mereka yang bermain, yang membuat kita bahagia gitu. Kita tinggalkan semuanya. Kenapa kita lagi ada ujian nih? Tapi setelah ada ujian, Masya Allah. Terus kita dapat kabar. Eh kamu nih kelas. Alhamdulillah gitu. Kok kamu masih di kelas sih ini? Iya nggak ada ujiannya. Anda nggak boleh ikut ujian? Kenapa nggak boleh ikut ujian? Mungkin karena kehadiran kurang dari 70% saya nggak boleh ikut ujian. Bahkan ada orang yang rela berencari untuk bisa dapat ujian. Maka ketika hari ini ayah, bunda, bapak, ibu semuanya diuji sama Allah SWT. Apakah itu ujiannya dengan amanah yang dimiliki, anak-anak dan sebagainya. Yuk kita membuat cermin ajaib. Semoga kita paham polanya. Dengan cermin ajaib itu, semoga kita semakin tahu ada pola lain caranya agar mendapatkan riskinya. Allah SWT. Di sini diceritakan beberapa hal, kisah tentang ketika ada seorang pembicara gitu ya, jalan-jalan ke Malawi. Sampai di Malawi ternyata ada. Malawi itu bagian Afrika, bagian selatan. Setahu saya Malawi sana, di bagian Afrika Selatan. Saya pernah 5 tahun tinggal di Afrika, tapi Afrika Utara. Afrika Utara itu Mesir, Libya, Tunisia, Maroko. Itu masih menggunakan bahasa Arab semuanya. Sudan gitu ya. Kalau Afrika Selatan biasanya menggunakan bahasanya, karena mereka jajahan Perancis, banyak diantara mereka menggunakan bahasa Swahili atau bahasa Perancis. Nah ini kisahnya adalah ketika ada seorang pemateri datang ke Malawi, dengan kebiasaan Malawi ternyata mereka nggak biasa untuk bercermin. Nggak ada cermin di sana. Pas mereka difoto gitu kan, pembicara difoto, ditunjukin fotonya, itu siapa? Gak kenal. Kok gitu banget? Siapa sih ini? Karena udah katanya 2 tahunan ke mereka, nggak pernah bercermin. Terus tunjukin ke teman ini siapa? Ini kamu katanya. Kok aku gitu gitu kan? Yang satunya temennya ditunjukin juga ditanya lagi, difoto cepret. Kamu tahu nggak ini siapa? Gak tahu itu siapa emang. Itu kamu katanya. Karena mereka galis saling nggak mengenal. Oh kok gitu banget ya? Mukanya nggak terlalu asik gitu. Ah gitu. Ternyata selama ini mereka nggak tahu kalau mereka mukanya nggak terlalu asik. Misalkan karena mungkin bisa jadi banyak belek di situ, mukanya mungkin minyaknya luar biasa gitu, jarang dibersihin dan sebagainya. Mungkin jerawatnya berjibun. Cuma karena nggak pernah bercermin, nggak tahu kalau misalkan di wajahnya ada sesuatu yang kurang bagus gitu. Nah, ketika itu, makanya setelah itu satu titik mereka belajar nanti untuk bercermin. Oh ternyata gini-gini ya, ada sesuatu yang kurang tepat. Nah, poin yang disampaikan usaha Tansullah di dalam ilmu cermin ajaib ini, maka penting ketika cermin ajaib, cermin sebenarnya pembawa cermin ajaib istilahnya, cermin keajaiban, cermin itu untuk membuat keajaiban di dalam kehidupan kita. Harus ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak bisa mental langsung kita buat cermin, kita langsung jadi ajaib, nggak gitu. Tapi ada formulanya agar itu menjadi sebuah keajaiban. Satu, mentalnya harus siap bercermin. Mental kita ketika kita bercermin, bercermin, jangan sampai kita mentalnya gitu ya, ketika kita melihat cermin yang nggak bagus gitu kan, buruk rupa, maka cermin yang kita belah. Apa istilahnya itu? Buruk muka cermin dibelah. Jangan sampai kalau misalkan kita mendapatkan kritikan, kita dapatkan masukan, kita sedang bercermin, ternyata kita bercermin. Loh kok gitu? Hidungnya gede banget gitu misalkan. Kok gitu pipinya gitu? Saya setelah pandemi gitu, pas pandemi kok merasa, kok pipi jadi lebih gendut ya? Emang nggak kemana-mana, jarang jalan, jarang olahraga kok. Sekarang aja udah gendut-gendut ya. Apalagi, oh gitu, semakin gede. Kayaknya bukan aneh deh, pas melihat foto 5 tahun yang lalu, ini masih kurus, tapi kan 5 tahun yang lalu. Sekarang udah beda gitu, berat badannya. Dulu 60, sekarang hampir 90 misalkan gitu ya. Ini kan beda, bukan harapan kita, terus kita belah cermin itu. Maka nggak akan jadi solusi. Yang akan jadi solusi adalah ketika melihat cermin, mungkin pipi sudah mulai gembul dan sebagainya. Mungkin kita kurang olahraga, push up dan sebagainya. Maka ada solusi. Solusinya itu yang menjadikan keajaiban bagi kita. Pertama, ada sebuah kaedah dalam bahasa Arab. Fahmusual nisful ijabah. Boleh tulisin? Kalau paham. Fahmusual nisful ijabah. Memahami persoalan, itu setengah dari jawaban. Kalau bahasa lainnya, bahasa kita adalah, tahu ada persoalan dalam tubuh kita, tahu aja nih, ada persoalan dulu, belum tahu solusinya. Itu adalah setengah dari sebuah solusi keajaiban. Kita punya permasalahan nih. Minimal kita tahu, ternyata kita bermasalah selama ini. Bisa, jadi kita merasa, setiap hari kita baik-baik saja, kita ngomongin kanan-kiri, kita baik-baik saja. Itu orang, itu kayak kerjanya nggak bagus. Kadang ada orang, yang sebenarnya dia lagi negatif tinggi sama orang lain. Dia pengen riskinya melimpah ruah, tapi pikirannya negatif terus. Terus dia nggak nyadar, apa yang dia lakukan ternyata itu sebuah kesalahan. Kalau sudah menjadi habit. Sampai satu titik dia ketemu ilmu mahan dari risk, oh ternyata selama ini saya salah ya. Saya sedang belajar itu dari Ustaz Nasrur ketika bertemu dengan bencong. Ketemu bencong, langsung nggak nyaman banget tubuh. Berasa kurang nyaman. Ketahu Ustaz Nasrur nggak gitu, doain. Doainnya gimana? Mulihakan dia, bahagiakan dia. Doainnya gimana Ustaz, semoga dia dapat hidaya. Maka poin ini penting, bisa jadi, mungkin itu menjadi habit bagi kita, sebuah kebiasaan yang mungkin bagi kita, nggak terlalu menjadi persoalan gitu ya. Ternyata itu, ternyata itu adalah sebuah persoalan yang membuat kita riski itu semakin jauh. Cuman jarang bercermin aja. Kalau misalkan kita bahasanya kumpulin dengan orang-orang yang kurang bagus, mungkin ketika kita berbuat kurang bagus juga, kita ya damai-dami aja, nggak ada persoalan. Tapi ketika kita berbuat kurang bagus diantara orang-orang yang baik gitu ya, orang-orang yang baik itu akan mengingatkan kita, eh kok kita beda sendiri ya? Gitu. Maka penting bagi kita, siapkan mental untuk menerima apapun suara orang luar yang mungkin disezin membuatkan kritikan bagi kita yang kurang nyaman, bagi telinga kita. Maka pertama, untuk mendapatkan cermin aja, pertama adalah, tadi, siapkan mentalnya untuk merbaiki diri. Maka dikisahkan dalam kajian sejarah Nabi ketika seorang sahabat namanya Umar bin Khattab, ini sahabat keren yang sampai jin aja ngeri gitu ya, setan takut sama beliau. Kalau bahasa kita kan kita ngeliat setan, astaghfirullahaladzim kan lari gitu ya. Ini kalau setan yang ngeliat setan Umar, dia yang gantian yang lari gitu kan. Ya silahkan tulis, memaham persoalan itu setengah dari jawaban atau solusi. Alhamdulillah. Baik. Nah suatu ketika, beliau itu sering menduat, ketika berkotbah dan sebagainya, itu membuat memang diantara seorang khalifah yang paling cerdas, diantara Sidina Umar bin Khattab. Dulu cerdas banget gitu. Bahkan Michael Hart, bukan Michael Hart, ada seorang penulis barat, yang meletakkan Rasulullah menjadi nomor satu orang yang paling berpengaruh dunia, dan selanjutnya tidak, masih lima besar itu adalah Sidina Umar bin Khattab. Memang powerful banget secara keiluman. Tapi Masya Allah ini adalah orang, ketika beliau berkotbah, beliau itu dikritik oleh orang lain dan beliau mendengarkannya. Suatu ketika, ketika beliau menjadi khalifah, dan beliau didatiknya oleh anak muda. Anak muda udah pengen nikah, cuman maharnya kurang. Karena orang Arab membuat mahar itu mahal. Mahal sekali. Sampailah beliau mengatakan bahwa mahar seorang wanita ada segini, segini, segini. Dibatasi nama beliau. Maka dikritik, menggunakan hadisnya Rasulullah, bukan begitu Umar bin Khattab. Ketika engkau berbuat sebuah kebijakan, mahar itu haknya wanita. Engkau tidak berhak untuk mengambil hak-hak mahar itu. Kalau wanitanya pengen meletakkan mahar yang harus 100 dinar, ya sudah, itu haknya wanita. Engkau tidak bisa merubahnya. Maka segini Umar bin Khattab yang seorang khalifah besar, lagi khotbah. Biasanya membuat pidato kepresidenan. Terus ketika itu juga dikritik langsung sama seorang wanita. Maka beliau mengatakan, Wanita itu benar. Umar telah salah. Wih, dahsyat. Itu langsung orang kaget semua. Wih, berani banget ya orang. Dan beberapa titik yang lainnya gitu kan. Ittakillah ya Umar. Bertakwa lah kepada Wahi Umar. Suatu ketika ketika beliau jalan-jalan di pasar, berdua dikritik. Dikritiknya tentang ketika beliau tidak bisa mengatur ayatnya dengan baik. Itu langsung dengerin aja gitu. Nah ini kan gak mudah. Orang-orang untuk menerima kritikan, orang menerima apa ya, bahkan nasihat gitu ya. Bahkan diantara salah satu diantara hati yang keras itu adalah ketika mereka tidak mau menerima nasihat saya udah benar kok. Saya confirm benar kok. Nah itu salah satu diantara jauhnya kita dari keajaiban. Maka siapalah kita. Kita bukan setiun Umar ben khotob yang tidak ada jaminan syurga gitu kan. Maka ketika kita bercermin, diberikan cermin oleh orang lain sebagainya, kok kita gak mau menerimanya. Oh bisa jadi. Hati kita tetap tutupin dengan kesombongan hati-hati itu. Baik. Ayah bunyi silahkan ditulis dulu. Nanti setelah ini kita akan lebih banyak diskusi saja ya daripada materi. Sekitar 5 menit lagi. Maka saya belajar satu hal lagi. Saya bahasa berdiri. Saya punya anak tiga. Dan memang ajaib-ajaib anak saya. Hei buah-hei buah gitu ya. Anak pertama, dua, tiga gitu ya. Terus satu ketika kemarin itu sebulan yang lalu saya mudik ke Jawa. Jadi anak-anak ini keren-keren banget lah gitu ya. Alhamdulillah sekarang tidak di pesantren, anak-anak ketemu sama anak-anak santri sesama cowok gitu kan. Karena saking aktifnya itu ada ikan koi tetangga pada mati gitu kan. Terus tanya-tanya, ternyata dia baik hati sebenarnya yang berikan makanan kucing, disuburin ke kolam ikan koi gitu. Berapa makanan? Diniatnya baik, berikan makanan. Tepuk setiap makan mati gitu. Koi kan cukup ringgih gitu ya makanan. Mati beberapa biji. Wow. Kita jelek waduh gitu kan. Ada beberapa gitu. Unik banget ya anak. Satu tanaman, tanaman di kolam, dipotong semuanya. Habis itu, Umi-Umi aku motongin tanaman tadi. Kenapa dipotong, Beng? Itu tadi tanaman nutupin ikan. Kasian ikannya ketutupan. Astaga, jadi niatnya baik cuman ya gitu ya. Nah suatu ketika, ketika lagi mudik, dia gitu nendang-nendangin sesuatu, dia omong ngelicah banget. Pas nendang-nendangin gitu kan, juduk-juduk. Wah gitu kan. Maka bapaknya marah, saya marah. Beng jangan gitu, rapiin lagi. Nggak mau tendang-tendangin. Iseng aja. Ada batak gitu, ditembangin gitu. Terus tetangga bilang, udah biarin nggak apa-apa, dulu bapaknya lebih parah daripada itu. Lep. Ah saya dong berarti. Saya berpikir, oh iya kecil, dulu saya lipat daripada ini. Jadi bisa, jadi mahasabah diri kita, ketika jadi sebuah persoalan di luar-luar kita, yang salah sebenarnya kita, itu kita belajar tentang pecariman ajaib, itu connecting erat sekali dengan garis kebenaran. Jadi ceritakan Ustaz Nasrullah, di sini saya juga tahu, itu ketika di ujung dari kisah ini kan menceritakan tentang mbak, mbak yang mengambilin beberapa barangnya Ustaz Nasrullah gitu. Saya juga senang, kan dulu sering aja di rumah beliau, saya juga tahu mbaknya siapa gitu, cukup detail. Oh gitu kan, ketika barang sering hilang, sebagainya gitu kan. Dan ya marah lah normal gitu ya. Maka di awal marah, setelah itu marah, ngecek-ngecek lagi, ketika mendengarkan cermin ajaib ini lagi, beliau memikir, oh itu yang mungkin yang salah saya gitu. Kenapa orang lain diajarin untuk berbuat baik, diajarin untuk membuka prisa riski, ternyata orang rumah itu kelewatan gitu. Orang rumah tidak hanya anak dan istri, di situ ada mbak-mbak yang bantuin, ada khadimah yang bantuin gitu kan. Nah, ketika mahasabannya seperti, oh dasyat, saya juga takjub sekali dengan itu gitu. Mbaknya juga sampai sekarang, Alhamdulillah masih menemani usaha Tansur, setahu saya gitu ya. Dasyat. Nah, ketika kita bisa melihat cermin ajaib diri kita, kita membuka mental block kita, kita bukan orang yang bersih dari dosa sebagainya, maka disitulah awal dari kesuksesan sebuah cermin, cermin ajaib ini. Sebelum kita tanya ya dulu. Dan ketiga, bersyukurlah ketika cermin itu terjadi di dalam gedupan Anda. Ketika ada orang yang kasih tahu bersyukur. Alhamdulillah ada yang kritik saya. Dari kritikan itu, kita mahasabah lagi, oh gitu. Maka kita diingatkan, hisaplah diri kalian sendiri, cek dulu kalian sendiri, cerminkanlah wajah kalian sendiri, sebelum kalian dicermin, ini kamu nih, ada ini surat yang gak bagus. Maka itu yang lebih bagus. Tapi ketika ada orang lain memberikan nasihat itu, maka penting bagi kita meletakkan, wah kita bersyukur, Alhamdulillah ada yang masih perhatikan pada saya. Coba kalau misalkan gak ada yang berhatiin, misalkan kita buruk rupa, wajah gak bagus sebagainya, terus kita dicuekin. Orang mungkin itu gak berhatiin, kita udah biarin aja ada gitu. Kalau ada yang berhatiin, memberikan penilaian pada kita, Alhamdulillah terima kasih ya. Terakhir memperbaiki diri setelah cermin menunjukkan sesuatu. Kalau di sini misalkan kalau daruh ada hitam-hitam, misalkan kena polpen, oh kok ada hitam-hitam sih gitu kan. Kayaknya cerminnya yang rusak deh. Bukan, tapi dibersihkan sini. Kalau misalkan mungkin membersihannya itu sampai mungkin ada luka, jadi dia menyakiti tubuh, itu bagian di proses pembersihan, terima aja. Untuk kita, untuk membersihkan diri kita. Allah alam biswab, cermin ajaib. Next, kita akan diskusi ketika ada pertanyaan. Saya lebih senang diskusi sebenarnya, lebih real. Baik. Ini sengaja background saya adalah DWMR, Desa Wisata Manitreski. Di belakang ini ada gunung cakep banget ini. Saya minta Mas Farhat tadi untuk memasangin ini, spesial. Dan mohon doanya, semoga ini segera terbuka, dan pesantri yang bisa pindah segera ke sini ya. Nanti boleh, mampir-mampir di sini, Desa Wisata. Jadi kesan aja, wih cakep banget gitu. Apalagi kalau misalkan sekaligus tinggal. Dasar pastinya. Baik. Sudah ada pertanyaan nggak? Saya bentar. Saya pilih-pilih dahulu. Ustaz boleh nanya nggak Ustaz, sedekah subuh bila saya berikan kepada Bapak, boleh nggak Ustaz? Oh silahkan. Sedekah kepada orang tua kita silahkan. Apalagi Ibu misalkan perempuan gitu ya, kan tidak ada kewajiban untuk menafkahi sebenarnya. Karena ketika sudah menikah dengan suami, maka yaudah nafkahnya ada di keluarga suami itu. Dan nanti harusnya memang Ibu izin, kalau memang nominal cukup besar, dan kira-kira suami akan bertanya-tanya tentang itu, izin kepada suami. Kecuali uang itu uang Ibu sendiri. Terus yang kedua, ketika kita bersedekah dengan kerabat kita, bahkan kerabat nomor satu gitu ya, maka itu ditunggu sebagai sebuah sedekah yang terbaik. Bahkan mendapatkan pahalanya dobel. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dan ketiga, sebuah hadis Rasulullah satu dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kau gunakan untuk membiasakan budak, satu dinar yang kau gunakan untuk menafkahi anak yatim, dan satu dinar yang kau nafkahi untuk menafkahi keluarga mu, yang ternyata yang paling besar pahalanya di antara sedekah-sedekah itu adalah ketika kita bersedekah atau menafkahi keluarga kita. Kenapa itu? Di antara tanggungan kita. Maka disitu pahalanya paling-paling gede. Para bapak, silakan, masalah ini kalau misalkan nyekolahkan anak, misalkan di sekolah IT atau beberapa sekolah, ya mungkin bisa jadi dananya cukup besar gitu kan, ada uang masuknya cukup besar, bahkan puluhan juta. Bismillah, ketika kita membayar itu, itu bukan bayaran SPB biasa yang tanpa perhitungan, itu adalah biaya, bahasanya sedekah yang Allah, kata Allah, tadi kata Rasulullah, yang pahalanya paling besar. Dia sedekah untuk keluarga, untuk pendidikan dan sebagainya. Wah, alam disuap. Baik, Bismillah. Amin Dabralamin, Bu Siti Amna, Siregar. Ada pertanyaan ke? Saya bintar, saya cari. Ustaz tanya, bagaimana caranya agar kita kalau diberi masukan sama orang lain tidak gampang tersinggung? Baik, ini enggak mudah nih. Bahkan ketika memberikan masukan itu, kadang orang yang di bawah kita bisa jadi anak-anak kita dan sebagainya. Apalagi kalau memberikan nasihat itu, orangnya akhlaknya enggak seperti yang dinasihatkan. Wah, itu lebih parah lagi. Maka kita harus memahami, nasihat itu, kayak bisa cermin ajaib tadi, belajarnya. Semua nasihat itu adalah permata. Pahamkan dulu. Nasihat, kritik, saran itu adalah permata. Bagaimanapun dia diberikan, dia tetap menjadi permata. Misalkan permata, enggak tahu permata itu harganya berapa sih? Ya udah pasang aja dia emas gitu ya. Kita biar lebih kebayang emas. Misalkan kita dikasihin, apa namanya, emas satu kilo nih. Satu kilo itu enggak terlalu besar, paling segini kan satu kilo itu ya. Koteks kecil ini. Itu satu kilo. Saya pernah megang, emas setengah kilo. Sekecil gitu. Eh, masa segini setengah kilo, saya pegang. Ih, berat sekali gitu, Masya Allah. Nah, kita memahami dulu bahwa nasihat itu adalah emas. Terserah dia mau diberikan gimana. Kadang diberikannya, hmm, ini emas gitu kan. Tetap dia dapat emas. Mau diberikannya, silahkan Bu, ini ada emas sedia buat ibu. Tetap dia emas gitu kan. Nilainya tidak akan berkurang. Bahkan kalau misalkan dia dilemparan, nih emas buat kamu. Kita tetap bersyukur. Kenapa? Mungkin satu lemparan emas, tuk, mungkin sakit bagi kita. Cucuk, aduh gitu kan. Tapi kan itu harga dua fortuner gitu. Satu kilo gitu. Kebayang nih. Dilempar gitu. Ah, enggak sebanding dengan sakitnya. Yaudah, bismillah kita terima dua fortuner ini gitu misalkan. Maka kita meyakini bahwa nasihat tadi, wah itu adalah dia emas. Bagaimanapun cara memberikannya, dia adalah tetap emas. Dia bernilai tinggi. Kebaikannya buat kita. Hanya kalau kita sebagai orang lain dan ingin memberikan nasihat kepada orang lain, ada caranya. Imam Syafi pernah berkata, ketika engkau menasihatiku, mengkritiku di depan umum, sebenarnya engkau ingin mengkritiku. Engkau menghinakanku. Tapi kalau engkau ingin memberikan kebaikan bagi diriku, maka sampaikanlah itu secara pribadi. Japri. Jadi ketika misalkan ada kajian gitu, kita enggak suka banget mengustah, kayaknya enggak bagus nih gitu sebagainya. Mungkin bisa jadi kita minta nomor kontak, ya ustaz tadi gini-gini-gini gitu kan, secara japri. Maka itu adalah nasihat terbaik. Tapi kalau kita megang mic, langsung mencarci makin seluruh gitu kan, bisa jadi bukan nasihat. Yang muncul adalah tambah semakin sakit. Dalam sisi dakwah, ya itu salah gitu kan, kurang tepat. Tapi dalam sisi kita sebagai menerima nasihat, Bismillah itu adalah emas. Kita harus menerimanya dengan lapang. Kayak Rasulullah kan gitu, sebuah ketika, eh Muhammad, ya Rasulullah, kalau misalnya ada orang Yahudi gitu kan, jangan pelitong gitu kan, dia minta nuang, cuman dengan cara apa, mencekik Rasulullah, menarik kerah bajunya Rasulullah gitu. Maka apa yang terjadi, para sobat marah, tapi ternyata Rasulullah tenang gitu ya. Sampai di sini ada bekas merah-merahnya. Ya udah Umar berikan dia kelebihan. Dikasih itu sedekahan, abis dikasih sedekah baru kasih nasihat. Kamu nanti kalau mau minta-minta lagi, mau minta dikasih uang gitu, caranya jangan gitu. Mintalah dengan baik-baik gitu. Tapi Masya Allah ya, ketenangan Rasulullah ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu, Masya Allah, itu luar biasa gitu. Maka next-nya kita mengatanya dengan Rasulullah. Dan ini gak mudah serius, Ibu. Kalau bahasanya, kalau dulu saya guru gitu, mengajarin santri, anak-anak, yuk kita mahasabah yuk. Bagian dari kita adalah, saya berikan kertas, kertas kosong, silahkan kamu kasih nama, boleh, gak kasih nama, boleh. Oke, yuk kita berikan masukan, yuk. Tolong berikan nasihat kepada Pak Ali. Saya kasih nasihat. Oh, cilup-cilup itu. Pak Ali gini-gini. Ada yang memuji, ada yang mencela, sebagainya gitu kan. Nanti kalau misalkan itu, mungkin bahasanya gak cocok sama kita, itu fitnah nih. Kalau kita bayun kan, kita bayun kan saja. Kita jelaskan. Tapi kalau gak, ya gak apa-apa juga. Mungkin kita yang buat jadi, jadi perbaikan. Itu kan sudut pandang mereka. Kita merasa, aneh gak gitu kok. Tapi kan sudut pandang mereka gitu. Hampir rata-rata orang yang mengenal saya, di awal-awal, ini orang adalah, orangnya kayak judas galak. Karena belum kenal. Kalau belum kenal, saya diem, dengerin, perhatian. Tapi kalau udah kenal, udah akrab, bercandanya, kadang suka kelewatan sih gitu ya. Jadi bercanda akrab banget gitu. Tapi di awal-awal, enggak. Kita, kalau misalkan, Bapak judas banget sih gitu, misalkan. Harusnya kan gak boleh gitu ya. Tapi, itu sudut pandang mereka. Dan itu, silahkan aja. Bahasanya, oh berarti memang saya ada yang kurang, kurang komunikatif dalam berkenalan dengan orang-orang yang baru. Jadi, terimalah nasihatnya sebagai sebuah emas. Oh alhamdulillah. Pak Joko Hertoyo. Semoga. Oke. Belum masukannya. Ustadz. Mukhlisin ikhlas. Ustadz, apabila kita dapat kritikan atau perkataan yang kurang menyenangkan, supaya kita tidak sakit hati, bagaimana Ustadz? Baik. Semua kritikan, masukan nasihat itu, dia akan membuat kita sakit adalah ketika hati kita sempit. Boleh saya sharing ini aja ya. Ijazah ya. Barusan beberapa bulan yang lalu saya dapat ijazah, tapi ijazahnya ijazah YouTube. Saya sering ngaji dengan salah satunya itu adalah Kia Asori Alisaki. Kia Asori Alisaki ini di ilmu Torikoh. Dia jadi Jawa. Karena saya bikin Jawa, dengerin Jawa juga masuk-masuk aja. Nah, salah satu di antara, ketika belum memberikan, memberikan apa namanya, sebuah nasihat, zikir, biar hati kita lapang, ketika terima sehat, terima-terima aja, enggak emosi, itu adalah perbanyak baca surat Al-Insyiroh. Alam Nasyiroh, lelaka sudrok, wawabdu'ana, engkawizrok, gitu kan. Maka disitu ada makanya, Alam Nasyiroh, bukankah kami telah lapangkan dadamu. Nah, ketika hati kita lapang, hati kita lega gitu kan, ketika dapat kiriman tendangan bola yang pum, gitu kan, sebenarnya yaudah, ya kayak orang nendang bola di lapangan besar, di lapangan bola besar gitu kan, tendangan itu enggak akan membuat kerusakan apapun, tendangan bola, pum, coba kebayang tendangannya Pak Ronaldo gitu, misalkan, itu nendangnya di rumah kita gitu kan, disitu ada barang-barang, terus dua tempatnya enggak terlalu lebar gitu, kena tembok matul-matul sana-sini, maka kerusakan mungkin agak banyak, kenapa tempatnya sempit, tapi kalau tempatnya luas, pum, dia melantung, ntar tendang lagi, dia aman-aman aja sebenarnya. Nah, poin pentingnya di dalam ketika kita bisa nerima atau tidak, itu adalah kita lapang dada atau tidak. Kalau hati kita sedang lapang, asik-asik aja sebenarnya terimanya. Maka sering saya ceritakan adalah hasilnya ketika ada seorang santri datang kepada gurunya, guru, kenapa saya sering marah marah, saya enggak mudah untuk nerimain dan nerima itu, persoalan saya banyak banget gitu kan, maka seorang guru ngasih tahu, ini ambil garam, dua genggam ya, dari dapur, yaudah diambil, dan satu lagi di situ diambilin sama gurunya gelas, diletakkan satu gelas, oh diletakkan satu geram itu di dalam gelas, letakin di dalam gelas, aduk-aduk, setelah diaduk suruh minum, wah hasilnya luar biasa, ah hasilnya banget guru itu. Oke, enggak didengerin sama gurunya, biarin aja. Maka masih ada satu lagi kan, masih ini satu lagi guru, oke, boleh enggak kamu lemparkan ke tanau, ini, saat itu sedang ada di tanau, maka dilemparkan, setelah itu, coba minum airnya, pas diminum, segeru-guru, Alhamdulillah gitu kan. Maka gurunya bilang, para soalan kita, dalam kehidupan kita semua sama, seperti satu genggam garam ini, di kanan dan kirimu ini tadi, cuman dia akan menjadi efek yang sangat besar, dan rasa yang enggak nyaman adalah ketika, hatimu sebesar gelas, kecil, sempit gitu. Tapi kalau hatimu seluas danau, kalau lemparin dia dengan segenggam, bahkan mungkin satu terk gitu ya, satu terk garam gitu, karena danau yang luas, ini enggak akan berubah, danau itu tetap menjadi danau tawar, dan ke minum akan jadi tetap asik. Maka penting bagi kita untuk tadi, melapangkan dada kita. Nah salah satu nasihat tadi, sang guru itu adalah, baca surat Al-Insiroh, alam nasiroh, laki sodderok, sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan, itu baca surat Al-Insiroh, berbanyak surat ini. Insya Allah hati kita akan menjadi, lebih lapang. Seperti hatinya Rasulullah, yang dilapangkan oleh Rasulullah, oleh Allah SWT. Baik Ustaz, biar, Ustaz gimana, biar hubungan saya sama anak harmonis, anak jadi ujian Ustaz, main HP, solatnya belum jamaah, dan kalau dikasih nasihat, jawab terus, usianya 11 tahun. 11 tahun itu sebenarnya keras 5 atau 6 SD. Baik, Ibu harus tahu pangkalnya dahulu, pangkalnya salah satunya adalah HP. Jadi ada waktu tertentu, di mana anak itu boleh megang HP. Salah satu di antara pangkal utama itu di HP. Ada seorang ibu, dia cerita kepada konselor, saya sering dengeri, namanya Satbendir J.S. Rahman. Salah satu kisah yang disampaikan adalah, ketika sang ibu minta pada anak untuk masuk pesantren, ternyata anaknya masih syarat. Syaratnya apa? Syaratnya boleh megang HP. Masa kan tahun depan mau masuk pesantren, dari sekarang sudah megang HP. Maka di ACC itu, pas megang HP, asik banget dengan HP-nya. Suatu ketika anaknya sudah, dia janjinya diturutin, dia masuk pesantren. Pas masuk pesantren, biasanya kan pesantren ada kunjungan, dua pekan sekali, sebulan sekali. Pas kunjungan, si anak pesan, tolong bawakan HP-nya. Oke, di-okein sama sama ibu. Tanya daruannya, pas berangkat, ternyata HP yang tadi disayang itu, itu nggak kebawa. Sampai sana anaknya marahnya luar biasa. Ibu gimana sih HPnya nggak dibawain? Marahnya. Sampai dia lupa bahwa itu adalah sang ibu. Dia meninggikan suaranya dengan suaranya sangat tenang, sangat tinggi. Maka sang ibu nangis. Saya kehilangan anak saya dari pertama kali saya memberikan dia HP. Yang niatnya baik masuk pesantren. Tapi dengan memberikan HP itu akan menjadi catatan besar. Nah, poinnya sekarang, kalau sudah sekarang anak saya sudah mainin HP. Jadi ini nggak mudah, usaha 11 tahun, sudah berani menjawab dan sebagainya, ini sebisa mungkin harus segera diobati ini. Kenapa dia masih umur 11, dan dia sangat-sangat ketergantungan masih kita. Nanti di satu titik, ketika mereka sudah tidak terlalu tergantung banget sama kita, mereka sudah lebih mandiri, masa-masa SMA misalkan, masa sudah kelas SMP besar, kelas 9, yang mereka merasa saya sudah armaja nih, itu lebih lagi. Pertantangannya akan semakin dahsyat lagi. Ngomong dia masih kecil, maka perlahan itu HP-nya dikurangin dengan diberikan game-game lain yang kira-kira bisa membuat dia bahagia, tapi nggak harus melihat HP. Itu tantangan sekali. Terus kedua, berikan dia lingkungan. Lingkungan-lingkungan di sini, misalkan di pesantren kami, anak santrin mainin HP, dia akan aneh sendiri. Kenapa? Teman-teman nggak ada yang main HP. Kalau main HP pasti dia kan, kok dia punya HP? Dia akan ditanyain. Tapi kalau di rumah, kok dia nggak punya HP? Akan jadi pertanyaan besar. Maka di sini anak-anak kalau sudah, ada satu kebiasaan saya menarik di sini, di pesantren, dan itu bahkan tidak menjadi program kami. Program kami melakukannya adalah puasa sunnah, itu pas puasa sunnah yang spesial, misalkan contoh di Ahri Arafah, waharram, itu kita sunnahkan. Jadi kita siapkan semuanya puasa. Tapi ada kebiasaan di sini, itu Senin dan Kamis, hampir bisa dikatakan 95% santri puasa. Sedangkan itu tidak menjadi program dari pesantren, tapi sudah menjadi habit. Anak santri baru datang, walaupun sebelumnya nggak pernah puasa, itu jadi puasa. Kenapa kakak-kakaknya semuanya puasa? Keutamaan puasa Senin dan Kamis, kalau misalkan sudah lama sekali disampaikan, dari itu nancep banget. Dan setiap datang, anak kakak sudah menjadi habit baru, eh, standar santri itu puasa. Maka lingkungan itu sangat penting. Kalau lingkungannya dengan lingkungan yang, bahasanya teman-teman yang pada megang HP semuanya, bahkan teman-teman SD-nya menggunakan HP, apalagi yang kemarin, saat pandemi dan kelasnya online semua, itu kan jadi tantangan tersendiri. Gimana saya nggak ngasih, itu kan kelas online ada. Maka disampaikan, kakak kamu megang HP-nya pas kelas online saja, setelah kelas online, letakkan HP-nya di situ. Maka kalau misalkan mau ngasih HP, pastikan ada aturan antara ibu dengan anak. Aturannya kak, main HP segini-segini, jamnya dari ini, maka kalau jamnya sudah selesai, maka HP-nya diambil ya, diberikan ke bunda. Dan kamu hanya boleh buka ini, ini, dan ini. Kalau yang ini, oh maafin nggak boleh buat kakak, karena kakak belum umurnya. Itu menjadi aturan. Kalau nanti misalkan dilanggar, ada-ada sanksinya. Kalau ngelanggar sekali, maka kakak 24 jam, kakak nggak boleh megang HP lagi. Nggak ada waktu buat kakak megang HP. Kalau misalkan dua kali, misalkan satu pekan misalkan. Nah itu sebisa mungkin dari awal sudah disampaikan. Jadi nanti kalau kesalahan itu terlakukan, dilakukan sama anak, yang berjalan bukannya kemarahan kita, yang berjalan adalah aturan sudah disiapkan. Oh, lambiswa. Detailnya mungkin, misalnya bisa dia searching di YouTube, ibu, menangani anak yang kecanduan HP, misalkan. Itu banyak biskolok. Nanti tambahkan di situ keywordnya Satbendri Jaisur Rahman. Itu cukup bagus untuk berikan nasihatnya. Oh, lambiswa. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya, kalau kita dapat cermin ajaib, Alhamdulillah kita bisa terima dan nggak marah ataupun kesal dengan orang atau keadaan. Tapi ketika kita interveksi diri, kadang malah kita berasa bersalah dan jadi nggak pede bagaimana agar kita bisa menerima cermin ajaib dengan baik. Kadang malah. Tapi ketika interveksi diri, kadang malah kita berasa merasa salah dan jadi nggak pede bagaimana kita bisa menerima cermin ajaib dengan baik. Oh, merasa berasalah dan jadinya nggak mau, jadi nggak pede untuk apa-apa gitu ya. Baik, di dalam Islam kita diajarkan untuk di tengah-tengah. Kita tawasut. Tawasut itu tengah-tengah. Jadi tidak terlalu menyalahkan diri sendiri gitu kan. Kalaupun misalkan kita pernah melakukan dosa gitu kan. Aduh, saya udah mendosa. Bahkan nggak patah masuk syurga gitu kan. Berdasarnya gitu sampai kita udah aduh, nggak mungkin malam banget masuk syurga nih gitu. Maka nggak boleh di dalam Islam seperti itu. Ada tengah-tengah. Bahwa ketika kita mengenal, kita melakukan dosa. Kita ingat, Allah cuma hajabbar. Iya, siksanya sadis. Perih banget. Bahkan diceritakan api neraka itu diletakkan kerikil barah api neraka saja diletakkan di kaki, maka ini otak akan mendidih. Terus, langsung mendidih. Saking panasnya. Kebayang kalau otak mendidih, kaki kayak apa? Kebakarnya. Pem, saking panasnya itu. Maka kita-kita yang mau dosa, ingat itu. Tapi kalau kita udah sedih banget ya Allah, gitu, kayaknya yang bisa jadi ngedrop, ngedon banget. Kita harus ingat bahwa Allah sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oh, mahu penyayang kok. Maka di sini kita juga meletakkan di dalam hati kita sifat-sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Maka yang paling pas sebenarnya Al-Fatihah itu diingatkan. Dalam tada berusat Al-Fatihah itu lengkap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian yang bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita selalu bersyukur nih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita diingatkan di Allah, Alhamdulillah bisa melihat. Alhamdulillah bisa mendengar. Alhamdulillah gigi. Ya Allah gak ada yang sakit gitu kan. Giginya Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah tangan bisa digerakkan dengan enaknya gitu. Maka itu Alhamdulillah. Kedua, Allah mengenalkan dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wah itu mah penyayang loh. Wah itu sayang banget sama kita. Diberikan nikmat banyak. Walaupun kita masih tetap tuh nikmatnya masih dikasih gitu. Gak otomatis misalkan kita ngomong sesuatu yang gak bagus tentang orang lain, gosipin orang lain, gak langsung kita bisu. Enggak, gak gitu gitu. Maka itu sifat Ar-Rahman, Rahim ya Allah. Tapi itu tambahan nomor tiga. Untuk apa nih. Biar dia tetap di posisi tengah-tengah. Maliki Yaumiddin. Dialah raja di raja di hari pembalasan. Gitu. Maka nanti ketika kita ngomongin kurang baik pada orang lain, ada balasannya nih. Gitu. Tapi selain pembalasan itu, juga kita mengenal ada sifat Rahman, Rahimnya Allah. Allah juga bisa maafin kok. Maka posisinya di tengah-tengah kita. Gak boleh terlalu Oh terlalu baik. Oh itu baik banget nih. Kita mau masyid apapun, dimahapin sama Allah. Kita akan menjadi seorang yang ahli masyid. Tapi kalau misalkan kita meletakkan diri kita, kayak saya dosa banget. Kayak kita putus asa dari rahmatnya Allah. Maka salah satu di antara dosa terbesar itu adalah dosa buruh diri. Kenapa dia udah gak ngeliat lagi. Kayak gak mungkin ada harapan untuk berbuat baik. Kayak kita dosa yang udah banyak banget. Kita depresi sampe bunuh diri gitu ya. Maka disitu Allah marah. Oh masih ada sifat Rahman dan Rahim. Allah sayang Allah sama umat hamba-hambanya. Oh al-Miswab. Muhammad Nurdin. Pak Muhammad Nurdin. Ustaz bagaimana agar istiqomah bercermin ke diri sendiri agar senantiasa bisa belajar lebih baik ke lagi baru COVID? Gimana caranya istiqomah bercermin kepada diri sendiri? Pertama, cermin pada diri sendiri. Kita sebelum minta, tadi belajar cermin dari orang lain. Ada salah satu games gitu kan. Misalkan di rumah tangga ketika bapak di dalam keluarga gitu ya. Minimal kita cermin untuk sebagai keluarga. Ada games role itu. Apa kertas bergerak? Sering saya buatin dengan anak-anak santri. Jadi kita ada satu kertas gitu kan. Misalkan ini. Gini. Aduh. Di kertas itu kita tulisin. Paling atas nama kita gitu. Nama Ali misalkan. Ntar anak kita juga membuat. Istri membuat. Anak buat. Misalkan ada lima orang. Tulisin. Tolong kak tulisin kesan kamu tentang bapak. Plus dan minusnya boleh tulisin. Tapi kita udah nyiapin mental tadi. Harus siap untuk menerima mental bahwa kita bisa jadi dapat cermin ajaib itu. Karena kita yakin disitu Allah letakkan riski kita. Kita pengen dapat riski yang melimpah. Maka siap-siap untuk menghasabah diri. Maka ditulisin. Satu, dua, tiga, empat. Nah setelah nanti kasih waktu setiap pergerakan dalam satu menit. Misalkan. Kita bisa ke kanan. Tetik. Kasih ke istri kita. Istri kita nulis. Oh ini anama Ali. Suamiku tulisin. Mbi. Kalau misalkan itu penambahnya pergi-pergi. Tolong dong. Kasih tahu ke Umi. Umi kan misalkan udah masak banyak. Kita tahu gak dimasak. Ya itu ternyata kita baru nyadar. Aduh. Kita salah ya ternyata. Gak menghormati masakan istri. Mbi. Tolong. Tanpa meninggikan suara. Kita yang selalu dengar kok. Kalau misalkan Mbi ngomong. Gak perlu meninggikan suara. Woi. Tata-tata lagi. Jelep lagi. 3, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin bisa jadi banyak gitu ya. Apa namanya. Masukannya. Itu baru istri. Ntar anak-anak. Sudut anak-anak-anak. Eh bapak sering janjiin deh sesuatu. Cuma gak ditepatin gitu. Hati-hati lah. Kita bilang janji. Ya sepuluh pekan depan gitu kan. Dibeliin. Karena urusannya banyak. Dan kita menganggap apa yang dipikirkan anak-anak. Kita cuma mainan doang. Tapi bagi anak-anak itu bukan permainan. Itu seriusan gitu. Dibeliin trek-trekan misalkan gitu kan. Pekan depan. Insya Allah kalau udah gajian. Kafalah turun. Dari beliin. Eh ternyata ada urusan yang lebih penting. Kita gak konfirmasikan anak kita juga. Maka diternih. Bapak sering inggar janji nih gitu. Hati-hati loh pak. Tanda-tandanya orang pun apek gitu. Ketika berjandi dia dusta. Astagfirullahaladzim. Lebih banget anak kita. Tapi itu pun anak-anak. Yaudah bismillah. Kita mahasabah lagi. Nah terus. Nah itu salah satu di antara metode yang saya gunakan untuk beberapa ketika bermahasabah dengan santri. Jadi ada santri juga sering gitu. Kita posisi tengah-tengah sih ya. Kalau saya sering buat questioner kayak gini. Ini kepada santri. Questionernya siapa santri yang paling baik. Disebutin tuh. Ntar saya bacain. Wih santri paling baik ini ini ini. Katanya suka berbagi makanan. Dia melindungi kita. Sebagainya gitu. Suka murah senyum. Saya tanya lagi. Santri yang paling menurut kamu yang kurang baik gitu kan. Ternyata gak banyak sebenarnya. Ada sekitar empat mendominasi gitu. Di antara empat itu pun. Empat santri yang kurang baik ini pun. Mereka selalu menulis satu sama lain. Ternyata CCA itu gak suka sama BCD. CB juga suka ACD. Kan berputar lagi. Ternyata walaupun gak baik itu tetap mereka juga gak suka dengan orang yang sikapnya kayak gitu. Kayak misalkan agak songong gitu. Tetap gak suka. Nah ini jadi mahasabah. Oh saya gitu ya. Bisa. Jadi kita gak bisa ngeliatnya secara langsung. Tapi ngeliatnya dari sudut pandang orang lain. Terima dari mana. Senantiasa bisa lebih baik. Kita meyakini. Di balik itu semua. Di balik sakitnya kita dikoreksi. Oh siapkan situ riski. Kebaikan. Kenapa? Bahasanya ada kita sedang bersihkan hati. Yang berisikkan diri. Ingat nasihat Cak Nun. Kemarin ketika ke Jogji. Saya ingat banget. Eh kalau misalkan Ane ingin memberikan sebuah minuman teh kepada ente. Terus Ane ditabatin ketika mau tuangnya. Eh ternyata cangkirnya kotor. Kira-kira. Kalau kotor kayak gitu. Ane mau gak nuangin teh kepada tempat cangkir ente? Ya gak mau Cak. Terus harusnya gimana? Kita bersihkan dulu. Dibersihin pakai sabun. Sabun itu pahit. Bisa jadi membuat tubuh kita gak nyaman. Ya tapi terima aja. Kenapa dibalik itu semua sudah ada kopi yang anget. Yang mungkin bisa jadi sebentar lagi akan tertuang di cangkir kita. Maka bismillah interpeksi diri. Mungkin kita gak fokus pada nasihat-nasihat itu. Kita fokusnya adalah hadiah dibalik itu semuanya. Kalau kita fokusnya pada kritiknya. Pada saran dan nasihat yang bisa jadi. Kita aduh gak terima nih. Tapi kalau kita fokusnya dibalik ini ada keajaiban. Dibaliknya ada risiknya Allah. Insya Allah itu akan lebih-lebih bisa memotivasi. Wah, lalu miswab. Assalamualaikum Ustadz. Oke, udah tadi. Satu hari mohon izin bertanya. Mak cilap Ustadz Cahiman Jai. Ini berkaitan dengan anak spesial. Ustadz belum berbicara usia. Sudah 7 tahun. Kami sebagai orang tua sudah mohon ampun sama Allah. Nanti harus dulu hidup medis dan alternatif. Bagaimana kami harus punya kepaian ini. Baik, Bu Meila Aryanin. Ibu punya persoalan yang sama dengan saya. Anak saya sebelah. Masih terapi juga. Di umur 6,5 tahun. Juga belum bisa berbicara. Tapi saya bersyukur ketika di tempat terapi gitu kan. Sampai terdapat terapi. Ya Allah, belum bisa ngomong. Jadi kadang. Dia jadi tantrung kadang. Kenapa dia ingin mengungkapkan sesuatu. Kita tidak paham. Lebih cepat mungkin yang nomor 2. Umur 4 tahun sudah cerewet. Dia mau apa. Dia tidak suka ini. Dia tidak suka ini. Dia bilang. Jadi kita bisa mitigasi. Kalau yang belum bisa ngomong. Maka coba dulu, Bu. Dengan bahwa. Apa namanya. Syukur. Lain syakartum, lansi, dan nakum. Syukuri dulu. Syukur ini kenapa? Saya pertama juga nangis. Setelah lama tidak terapi gitu kan. Ternyata. Kok tidak ada perkembangan sama sekali. Sampai sekarang 26,5 tahun. Maka mulai terapi lagi. Tapi sepanjang jalan saya nangis. Ya Allah, kenapa ini? Ini kenapa ya? Sebagainya gitu kan. Saya sedih nangis ya Allah. Saya mohon maaf. Saya salah. Saya salah gitu. Tapi sampai di tempat terapi. Saya langsung bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak saya dipanggil masih datang. Dipanggil masih nengok. Cuma memang belum bisa menyampaikan. A, I, U, B-nya gitu. Di sana masih ada anak-anak yang tantrum. Yang gak cuman gak bisa ngomong gitu kan. Gak cuman speech delay. Di sana banyak anak-anak yang down syndrome. Itu kebayang. Itu ngebayangin anak saya pengen masuk ke toilet. Cuman toiletnya kekunci. Pengen ngasih tau uminya gak ngerti. Ya udah pipis lah itu di sepanjang jalan. Ya Allah marah gitu kan. Cuman kebayang dengan anak yang down syndrome. Yang harus memakai pempes terus dari kecil sampai besarnya gitu kan. Saya bisa jadi belum kuat untuk itu. Alhamdulillah anak saya masih bisa. Kok diajak komunikasi cuman dia gak ngerti. Jadi saya minta, kak buka bajunya disitu buka. Cuman belum ngomong aja gitu. Jadi ketika kita berfokusnya pada sebuah sisi poin kebaikan ya. Lain syakartum la'zi dan nakum. Maka Masya Allah nikmat Allah itu sangat banyak. Pun sama nanti ketika misalkan kita diuji dengan misalkan anak special need. Misalkan down syndrome sebagainya. Yakinlah di belakang itu ibu akan begitu bahagia nanti. Ketika dia mulai hisap ternyata. Itu kesabaran yang unlimited. Ternyata nanti ini amalan apa. Kayak aku suratnya biasa-biasa aja gitu kan. Ya sedekah juga biasa-biasa aja. Kok ya Allah ini ada pahala gede banget. Ini dari mana. Itu kesabaranmu mendidik anak-anak yang special need. Itu yang bertahun-tahun. Bahkan berpuluh-puluh tahun. Gede banget ya Allah. Sampai bisa bertetangga dengan Rasulullah. Bahkan sehari itu ibu akan membuat ibu nangis. Oh Alhamdulillah gitu kan. Dan bermimpi. Andi semua anakku seperti ini. Oh aku rela. Maka fokus pada kebaikannya. Nah kita kaedahnya adalah insyaqartum. Lazi dan akum. Jika kamu bisa bersyukur. Allah akan tambahkan nikmatnya. Jadi kalau kita bersyukur dengan anak kita yang biasanya. Dengan apa adanya. Dengan tadi disampaikan ya. Yang saya juga sama. Dia speech delay. Maka kita syukurnya aja. Alhamdulillah ya Allah. Dipanggil masih tengok. Terus diminta ini walaupun gak terlalu paham banget. Memilih ulang sekali dua kali tiga kali. Dia masih paham gitu ya. Jadi pada mungkin bisa jadi ada beberapa orang yang diuji dengan lebih berat daripada itu. Gak mudah sama sekali. Jangankan diomongin. Dia apain itu gak ngerti sama sekali. Bahkan umur 21 tahun. Salah satu diantara donator. Santren gitu ya. Kemarin ngirimin motor gitu. Masya Allah. Motornya masih bagus banget. Ternyata umur memiliki seorang anak. Umur 21 dengan Down syndrome. Yang bisa jadi dia ketika lagi gak nyaman. Dia akan BAB di mana-mana. Umur 21 lu kebayang. Berpuluh-puluh tahun dia harus ngurusin. Ngebersihin itu. Ya Allah. Itu kemana-mana gak bisa ditinggal. Lalu bisa dinemenin. Yang mbaknya juga harus khusus. Ada pesiater khusus. Dahsyat itu pergiannya. Tapi yang bisa jadi suatu hari. Orang ini akan kita yang dibatkan ujian itu. Misalkan kita akan mengatakannya. Allah Alhamdulillah. Ternyata pahala sabar itu unlimited. Dan ternyata Allah catat. Bahkan suatu hari mungkin bisa jadi kita ngatakan. Ini amalan apa kok sebesar ini pahalanya. Ternyata amalan sebuah kesabaran. Wallah Alhamdulillah. Ikhtiat disampaikan ibu. Yaitu bagian dari terapi dan sebagainya. Kalau sekarang saya melihat banyak perubahan. Dari terapi-terapi yang diberikan. Terapinya simpel. Kalau cuma nurunin ada kartu. Ngeliatin kartu. Baju mana baju. Nah gitu doang. Simpel doang. Kadang yang agak cukup melirih tadi adalah. Ya Allah. Lumayan juga ya bulanannya. Kan dia belajar sama satu terapi satu murid. Bukan kayak sekolah umum gitu kan. Yang mungkin bulanannya tidak terlalu besar. Tapi ini kan cukup gede bulanannya. Dan ini kadang. Aduh lumayan juga ini. Kekurasnya gitu kan. Tapi ketika menyakini hadis yang pertama. Tadi saya sampaikan. Bahwa ketika satu dinar kau nafkah keni jalan Allah. Satu dinar untuk bersedekah. Satu dinar kau berikan untuk keluargamu. Yang paling besar pahalanya adalah satu dinar untuk keluargamu. Ya sudah. Bismillah itu sedekahku. Dan semoga Allah terima pahala itu. Itu. Mungkin bisa jadi. Apa namanya. Buat terapi dan pengobatannya cukup mahal. Maka Bismillah ibu. Itu jalur sedekah ibu. Bahasa sedekahnya ya. Bahasa yang pasti katakan sedekahin gitu ya. Jadi bisa jadi kita gak mudah untuk bersedekah. Tapi ternyata Allah kasih jalur sedekah yang rutin gitu ya. Semoga kita punya amalan pahala-pahala sedekah disitu. Iya. Masih itu permata. Baik. Oke terakhir ya. Mohon izin. Masih banyak sekali. Saya ambil yang terbaru deh. Yang terakhir. Lompat-lompat. Oke ibu umadamil ya. Alhamdulillah sama seperti anak saya. Ustadz lima tahun. Alhamdulillah semua dicek nomor. Hanya belum fokus bicara perkata. Dipanggil paham di perintah. Alhamdulillah ngerti. Iya. Yang diantara ujiannya adalah ketika diajak ke THT. Diajak ke THT. Di tes. Keriting, keriting, keriting. Dipakein lonceng. Gak ngerespon. Gak nengok gini. Gak. Karena dia gak suka. Dia gimana aja ngeliatin. Langsung dokternya bilang. Anak bapak tuh dia jelep. Ya Allah. Gitu kan. Dateng gak deket gitu ke rumah sehatnya. Sampai sana cuma dibilangin gitu. Terus saya gak ingetan. Dia kan suka nonton. Nonton ipin-upin. Nonton keretang. Ding, 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 ding. Gitu kan. Saya nyala. Ini tuh dari tempat jauh. Ternyata gitu ya. Dia yang kerespon. Dia nyariin sumber suara. Alhamdulillah. Anak saya dengerin bagus kok. Baru setelah itu boleh diterapi. Karena secara pendengaran bagus. Jadi masih bisa diterapiin. Jadi Alhamdulillah. Bersyukur aja gitu ya. Insya Allah. Itu akan menjadi salah satu jalur riski nanti. Berarti terima dulu permennya. Dan nikmati permennya. Bukanya harus. Kalau perjuangan bukanya mungkin agak lama. Udah buka aja sebisanya gitu ya. Kalau bukanya lama. Berarti mungkin bisa jadi permennya memang besar. Oh alhamdulillah. Oh iya. Oke. Saya bacakan berbicara. Bacakan surat Ar-Rahman. Oke. Sepakat ibu. Sama satu lagi nasihatnya. Berbanyak doa ini. Itu doanya Nabi Muhammad Musa. Seantara kalimat yang spesifik dengan doa itu adalah. Robi Shrohli Sodri. Waisir li Amri. Wahlul uqdatan milisani. Wahlul. Maka uraikanlah. Uqdatan milisani. Uqdatan itu seperti ikatan-ikatan itu. Milisani di lisanku. Karena dulu ketika ngomong itu kelu. Nabi Muhammad. Wahlul uqdatan milisani. Yafkohu kauli. Agar mereka bisa memahami ucapanku. Bisa jadi anak-anak kita kan sebenarnya pengen ngomong nih. Cuma kita aja gak ngerti. Karena alisannya gak. Mungkin bisa jadi belum tau. Masih ada yang gerumbel-gerumbel gitu. Itu salah satu doa yang sering-sering kita baca. Dan spesial anak-anak yang speech delay. Baik. Terima kasih ayah bunda. Semoga ada manfaat yang diberikan dari materi ini. Bahwa kita belajar tentang cermin ajaib. Cermin ajaib itu paling cilih. Biasanya kalau disampaikan anak-anak kita gitu kan. Coba sesekali nanti setelah kajian ini tanya. Nak menurut kamu bunda itu gimana sih? Gitu kan. Gitu. Oh bunda itu masakannya enak banget. Alhamdulillah kita seneng. Udah diseneng nih. Berarti hati kita lapang kan. Setiap tanya lagi. Kira-kira apa ya menurut kamu yang buat kakak yang kurang suka dari bunda. Kita yang perlu bunda perbaiki. Bunda. Kalau nasihatin bun. Dari saya lahir sampai sekarang. Udah umur 14 tahun. Ceritain semuanya. Gitu kan. Ya Allah dulu nak kamu ketika hamil gini. Jadi nasihatin bun itu jadi panjang banget. Tapi kan itu berulang-ulang bun. Gitu kan.